Intro Melo banget sambangi rumah sahrini penyanyi kondang ini berlinang air mata saat bertemu mertua Reno Barat, kenapa? BASA BASI Sebagai penyanyi dan musisi legendaris, Meli Guslaw selalu menarik perhatian publik. Namun Meli Guslaw belum lama ini mencuri perhatian usai mengunggah potret makam di Instagram. Diketahui, Meli baru beberapa bulan kehilangan ibu mertua, Siti Sundari, yang berpulang pada 9 Februari 2021 lalu. Setelah beberapa bulan kepergian ibu mertua, duka tampaknya masih menyelimuti hati istri Anto Hood. Mengutip weekend.id 2 September 2021, hal ini tampak dari ungkahan bernada Sendu Meli di Instagram pribadinya. Pelantun lagu Butterfly tersebut mengaku Melo dalam beberapa waktu terakhir. Termasuk saat bertandang ke rumah artisya Rini dan bertemu dengan mertua Reno Barat. Perasaan sedih hingga tangis menetes dari mata Meli Guslaw. Meli pun menupakan isti hatinya seusai ziarah ke makam keluarganya. Hal ini seperti yang terlihat pada unggahan Instagram at Meli underscore Guslaw pada Senin 14 Juni. Dari kemarin lagi Melo tapi sholat gak kerasa air mata keluar terus. Kangen banget sama mama. Tulisnya mengutip grid.id. Meli lantas menceritakan perasaannya saat berkunjung ke rumah Sarini. Lalu kemarin silaturami ke rumah at syh55 dan at prinses Sahrini. Lihat mamanya jadi nangis lagi. Bahagia sekali. Lihat yang masih pada punya ibu. Ah emang lagi Melo banget nih akunya. Ibu dari dua putra itu pun berpesan kepada para pengikut Instagramnya. Agar tidak menyanyiakan orang tua selagi masih ada. Tapi beneran aku mau pesan sama semua yang orang tuanya masih ada. Jangan dijauhin. Jangan banyak ditinggal. Karena kita gak tau kapan perpisahan itu tiba. Bisa saja kita yang pergi duluan. Meli pun mengatakan waktu sangat singkat dan jangan disiasiakan. Waktu itu sangat singkat dan memang kayaknya penting untuk sering-sering ke makam. Setidaknya jadi ada warning untuk hidup lebih seperlunya saja. Karena jika kita sudah menjadi penghuni makam, segala Balenciaga, Gucci, dan lain-lain gak ada yang bisa kita bawa. Tidak hanya itu wanita yang membesut grup vokal bukan bintang biasa ini juga mengungkap kunjungannya ke makam. Ini setiap ke makam pasti sekalian ziarah keempat makam dan tahun ini nambah satu. Kebetulan makam ini berdekatan. Makam Mama, Makam Bapak, Makam Pak I, Tetangga Kita, Sahabat Mama, dan Makam Rina Gunawan. Al-Fatiha untuk Al-Marhum dan Al-Marhumah. Ujar Meli lagi. Meli lantas mengungkap sosok ibu yang ia dan suaminya miliki saat ini. Ibu kami tinggal Ibu Raha Yuhud. Sehat-sehat ya ibu dan adik mama. Ed Endang Sunarti 305. Sehat dan panjang umurnya Ti. Dan Mbak Ed Kamelia Malikril. Yang juga selalu kami anggap seperti ibu kami. Sehat terus Mbak. Juga Bunda Ed Haja Lia Setia Nengseh dan Bibi Nani Bambang Endarso. Bunda kami. Sehat terus Bunda. Ed Sintahud Ed Sintahud Ed Yulio Ed Alehud Ed Mana Menhud Ed Cahal Meirin Pungkas Meli. Jurhat Syahrini soal perilaku suami jadi sorotan istri Reno Barak bongkar kondisi rumah tangganya. Pasangan selebritis Syahrini dan Reno Barak memang kerap mencuri perhatian publik. Meski rumah tangga Syahrini dan Reno Barak kerap diterpah isu miring sejak menikah. Namun hingga kini tetap harmonis. Bahkan pelantun lagu sesuatu ini kerap membagikan momen bahagianya bersama sang suami Reno Barak. Namun baru-baru ini Syahrini mendadak tuliskan curhatnya terkait kondisi rumah tangganya bersama suami. Bahkan secara belak-belakan Syahrini membongkar perilaku Reno Barak pada dirinya saat di rumah. Hal itu diungkap Syahrini di akun Instagram pribadinya Ed Prinses Syahrini pada Senin 16 Agustus. Menurut kakak isyaran itu suami adalah harta Syahrini paling berharga. Dan Syahrini turut pula mengapresiasi perbuatan suaminya untuk terus memperbaiki dirinya sedikit demi sedikit. Syahrini yang dulu dikenal dengan penampilannya yang glamour kini tampil berbeda dengan berhijab. Pada unggahan tersebut pemilik nama Fatima Syahrini Zailani itu tampil anggun dengan gamis putih. Dipadukan dengan hijab hijau, senyuman Syahrini terukir di bibirnya. Pada caption yang disertakan wanita 39 tahun itu menuliskan curhatan tentang cinta terbaik. Cinta terbaik adalah saat kamu mencintai seseorang yang membuat akhlakmu semakin baik. Hatimu semakin bijak, iman, dan cintamu kepada Allah SWT semakin bertambah. Dirinya juga menyinggung soal pasangan yang mengingatkan dalam beribadah. Cinta terbaik adalah seseorang yang menegur saat taatmu luntur. Dia jadi pelipur saat semangatmu lebur. Dialah cinta terbaik yang Allah SWT siapkan untukmu. Yang selalu kamu minta kepadanya untuk mendampingimu. Dalam unggahan tersebut, Syahrini menceritakan belak-belakan tentang sikap suaminya, Reno Barak. Kakak isyaran itu mengungkapkan terima kasihnya karena telah mendapatkan pendamping hidup yang menjadi imamnya. Terima kasih ya Allah ya rob cintamu begitu indah dengan dikirimkannya pendamping hidup imamku. Yang selalu menyejukkan hati dan jiwaku dengan semakin bertambah takwanya kepadamu. Masya Allah. Belum lama ini, Reno Barak mengungkapkan harapan paling ditunggu terkait kondisi rumah tangganya bersama istri. Reno Barak berbincang melalui akun fan Syahrini at SYRB underscore official. Awalnya mantan kekasih luna maya tersebut mengungkap berbagai hal dalam hidupnya yang berkaitan dengan Syahrini. Yang juga tidak segang terus menguji istrinya apalagi pertemuan dengan Syahrini. Bagi mantan kekasih luna maya, Syahrini adalah istri yang baik. Reno Barak pun juga belak-belakan menyinggung kehabilan istrinya yang tidak kunjung datang. Ternyata satu-satunya harapan terbesar Reno adalah momongan. Memang sudah 2 tahun menikah Syahrini yang kini tengah menginjau usia lebih dari 35 tahun harus mau menghadapi keinginan suami. Seperti di pantau suriamalang.com dari pernyataan terkait kehabilan Syahrini, Reno Barak cenderung memasrahkan semuanya. Putra Rosandu Barak ini memilih untuk mengikhlaskan kehendak Tuhan soal momongan dengan Syahrini. Soal istrinya yang belum kunjung hamil, Reno Barak berharap ia akan bisa menyambut sang anak di tahun ini. Rencana punya anak berapa? Kapan mau punya momongan? Mau didik anak di negara mana aja? Ditunggu baby Jepsun, Jepang Sunda. Ujar sang pemawa acara membacakan pertanyaan warganet. Ya, kalau ditanya seberapanya ya sedikasinya sama Allah, ujar Reno Barak. Suami Syahrini tuh berharap tahun ini bakal menimbang anak, tetapi ia hanya bisa memasrahkan kepada Tuhan. Maksudnya kan kita hanya bisa berikhtiar dan berdoa ya. Lantas kakak Ibar Aisyaran itu mengaku sudah pasrah dan menilai bahwa ada banyak yang tidak bisa ia kontrol. Selanjutnya memang ada beberapa hal yang tidak bisa kita kontrol, tapi so be this year hopeful, hopefully tuturnya lagi. Dalam sisa obrolan tersebut, Reno Barak banyak memuji istrinya yang berpengaruh besar terhadap kehidupannya. Termasuk soal mendukungnya dengan segala macam usaha yang ia lakukan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.